action kita sambut siapa lagi? duane wane drama BANG KECIL PUKUL apa kabar bud? alhamdulillah btw ini tuh apa sih? yang tadi itu apa? gue juga tau dari tinggi dari yang tadi itu apa? apa sih? selam jari ya? kalau dulu sih war kop ya ada ga? war kop kan gini-gini kan? eeeee oh iya hahaha put, apa roma bud? apa roma bud? bentar lagi kayaknya mau ini tuh ya? amin bentar lagi banget ya udah disiapkan kan roma? yaa doain aja keluar ga udah? keluar ga udah? keluar ga udah naik lu keluar ga udah naik lu kiranya sekali ya? engga holiday engga kerja ya kerja saya liat itu apa di officialnya burger 2 itu malunya itu hampir tiap hari kebetulan turian nanti amerika tiap hari dari tanggal 16 sampe tanggal 31 tiap hari tiap hari 16, 17 31 baik tiap hari banggung doi ga makan nasi bro makannya apa ya? makannya apa ya? makannya obat kayaknya tanggal 10 men udah hidup ya soalnya gue tadi mau apa? sempet denger bubut apa? ngobrol-ngobrol sama temen-temen yang ada disini itu gak mau nasi kenapa gue mau nasi? ee tapi itu lah tapi drummer kan? iya juga ya kan sebenernya sumber tenaga kan karbo cuma aku tuh lagi diet keto jadi ya sebelum diet? iya tidur tuh kayak nafasnya susah karena aku tuh kalo naik duluan pasti leher duluan jadi kalo udah tidur naik berat badan pasti enak kalo gue gini po kalo udah kelebihan berat badan tuh kalo naik ke atas susah kayak sekarang tuh suap banget pasti cholesterol tinggi rangang lehernya dia nyambung iya udah kata-kata-kata iya udah temborok semua ya masih lagi rambut kuput kayaknya udah rambut belum gue harusnya tuh kok vokalis tuh kan ramping enak udah 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 aspek yang komplit sebagai vokalis tuh udah ada semua sebenernya wah jauh oke put ini santai aja karena kontennya tuh bosan obrolan santu obrolan santu asik pas yang atas obrolan santu ternyata dados dakwa on the street hahaha udah dakwa on the street dados itu regional banget tuh regional lu dados dados dakwa on the street tuh bosannya aja obrolan santu nah sekarang udah berikan bubud disini mau sekedar apa mau ngorek-ngorek mas alun gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa ya gue juga sempet liat di youtube sempet liat di beberapa media sosial lumayan kepo berarti iya kan mau ngerekkan bubud harus kepo iya kan mau ngerekkan bubud harus kepo harus research dulu iya dong seorang bubud seperti apa gue sempet denger bubud itu punya gue namanya sunrise ya kan atau sebelum sunrise ada lagi sebelum sunrise sebenernya sih bentar bentar sebenernya mainnya sama kilunginsat dulu oh oke jadi pas mulai masuk kilunginsat pas banget emang kita tuh anak-anak sunrise bikin sunrise jadi emang masuk kilungins si sunrise nya juga udah jalan oooh itu anak Jakarta semua Jakarta semua kebetulan vokalisnya udah ke siapa? vokalisnya udah iya tuh banget asik iya tuh banget iya tuh udah ika kebetulan istrinya orang singapur jadi dia kita stay di singapur itu jadi warga negara singapur kayaknya sih gue sih tapi kayaknya gue di singapur deh iya karena enak dapet ada bimii kan ada bimii enak oke jadi sandal filmin dulu berbarengan sih sebenernya cuma kalo orang tuanya sih jadi kita stick aja sama filmin duluan oh soalnya kan kita pernah satu iya tuh terus sebenernya sering banget ketemu di acara musik pagi betul musik pagi hahaha waktu itu kayaknya sempet pas lagi anniversary kok gak sempat iya iya betul bawa cake inget banget waktu itu lupa dimana kayaknya di Jakarta Jakarta ya pokoknya bawa cake kayaknya kaya ganteng banget bahaya bahaya kalau tahunya sekarang udah kayak burger kill tambah bahaya lagi amin amin karena gini kalo setau saya sih di bandung itu apalagi burger kill udah udah kayak pantan banget lah pantan anak-anak buddha pantan anak-anak yang apa yang main musik pengen yang mempunyai apa nanti skill terus pengen belajar tugas itu lebih ya singkatannya BK kalau di bandung itu burger kill pak sebuah masyarakat wih fresh banget kagetnya sebenernya aneh sebenernya ya kan fresh banget ini dari band sebelumnya jauh banget sama burger kill maksudnya dari musiknya cara iya cara gaul yang beda terus apalagi aku di jangka letak iya 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 ya kayaknya sih kagetnya karena itu sih kenapa kenapa putra sih kayaknya di di killing me inside menuju ke burger kill itu gak ada audisi atau gimana? ya audisi jadi burger kill kebetulan waktu itu 2016 aku resign sama ya cabut dari kill ini dan berarti sebelum audisi ke burger kill itu gak cabut aku udah cabut gue dari kill ini sebenernya emang dari awal tuh gak terpikiran masuk burger kill karena pas beres cabut dari kill ini mau fokus sama sunrise gitu dan emang dan waktu itu sampai 2016 sampai akhirnya 2019 itu emang tetap masih fokus sama sunrise cuma ya buat jadi bangi 2 kan ee kenapa gantul? yang yang jelas sih tapi udah gak gak stress lagi maksudnya emang visinya tuh visi misinya tuh udah gak sama seperti itu kalau mau disihat visi misinya udah gak sama emang kita udah ngobrol internal segala macem ya aku tuh kayaknya udah gak bisa lagi ikut jalan yang harus dilewatin buat teman-teman berikutnya yang visi misi kedapa lu ya personal ya personal juga ada personal juga ada personal juga ada cuman ya itu ada personal ada emang visi misinya beda udah beda gitu udah jadi lebih baik dengan gak berenang lagi dulu waktu itu pas killing ini itu sebelum gue balik pas killing ini itu berarti masih sama sunrise masih sama sunrise apakah kan biasanya sih biasanya kalau gue kayak dulu tuh masuk ke band gue tuh gue harus meremakan salah satu terus memilih akhirnya gue memilih band gue yang sekarang kalau dari uput seperti itu aku tidak ini maksudnya yang kimnya mas sunrise ya betul kimnya mas sunrise lu kan jadi silsa sunrise kebetulan kita tuh ngebandnya gimana ya gak gak yang kalau mau dibandingin killing sama sunrise tuh si sunrise tuh kayak gak ngeband sebenernya karena emang kita tuh temen nongroh gitu hobi lah hobi terus emang punya satu taste musik yang sama segala macem itu jenanya imo 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 juga kan waktu itu kill ini udah imo lagi kan nah kalau aku masuk kill ini kan emang karena diajakin dari orang yang gak kenal sama sekali nah kalau sama sunrise emang udah temenan emang udah sofi banget jadi emang sama sunrise si sunrise ngerti nol banget terus si sunrise ngerti karena emang posisinya waktu itu ya aku tuh sama killing ini duluan jadi mereka mencoba ngerti tapi yang jelas ya lo pun harus bisa bagi ya bisanya lo perbagian maksudnya perbagiannya di misalnya waktu buat perform atau show gak bisa dibagi harus ke kill ini ya udah gak apa-apa tapi lo ada ya udah ya udah pas bentuk aku tuh sampai killing ini dan mereka tuh udah udah ngerti itu tapi tugas aku di sunrise juga banyak karena songwriter nya aku di sunrise jadi mulai 2014 kan sisanya mulai series tuh betul itu dari 2014 sampai akhirnya kita rilis album pertama kan 2014 itu IP 2016 itu eh disini 2017 akhir si rilis album nah itu songwriter nya aku mostly aku 80% jadi emang tugasnya dan si anak-anak sunrise nya mencoba ngerti itu gitu jadi ya ya bisa aja sih jalan cuman ya korban ini ya show korban ini ya mungkin gak semua show barengan aku betul pasti ada apa jualan gantinya kita juga temen banget biasanya kayak gitu sih ya enak kalau di kill ini enaknya enak enak dulu kan tadi dulu enaknya 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 dulu visi misi nya sama itu mulai kesini mulai iya mas tau ya memang iya manusia iya wajar sih perjewasan gini hahaha 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 sebenernya marah banget nih ngomong karena pas orang-orang itu gak apa tapi aman-aman aja kan aman-aman aja kan kalau pas onah udah sama utut ya udah 2011 itu masih sama onah oh iya gitu jadi aku tuh ada di 2 team kill ini pas masih sama onah kok terus aku tuh sama pira jadi pas resign yang pertama tuh onah dulu udah onah langsung pira pira pas sama onah itu sebenernya aku tuh additional oh masih additional iya jadi official player yang kelimin saya pas aku masuk itu bertiga iya karena sapa sama rudai tiga oh tetsuit tetsuitnya additional juga sama aku oh additional iya jadi kontrak ke label waktu itu emang tiga enam-an sampe akhirnya yang pas pira masuk baru kita terlima gitu gitu maksudnya kill ini tuh kalo di Jakarta tuh udah hard banget iya sih ini emang kebetulan teenager teenager jadi iya ramil iya iya nah sekarang kita berlanjak ke burger kill burger kill dan dari killing inside yang setahu saya dengan burger kill beda genre cowo banget cowo banget aku put ke burger kill tuh seperti apa sih rasanya seandarnya genre pertama eh moster masuk yang gimana pas audisi apa pas udah masuk sama BK pas masuk sama BK oh udah pertama bangga bangga kenapa karena BK tuh salah satu band idola dari jaman SMA sorry SMA deh iya bener bener SMA SMA baru masuk SMA baru masuk SMA SMA tuh kan 2007 kalo gak salah lu 27 2007 apa 2006 SMA ini double make sure ya harus ditanyain lagi ya udah jadi 2006 itu baru jadi album album terakhir sama album dan itu album gila banget yang bikin stat game nya BK tuh gila banget nah yang seperti aku pakai celana BK jadi list salah satu band favorit jadi local favorit yes segala macem aku di Jakarta oh lah salah aku tuh pas udah masuk ke BK langsung gak jadi album ya gak lama gak lama aku sih harus fokus kan jadi waktu itu aku tuh masih tinggal di Jakarta 2016 tuh karena si BK di Bandung jadinya bolak-balik Jakarta Bandung jadi emang ada jadwalin si jadwal BK tuh ragu sampe Jumat itu jadwal BK karena kita mau ya waktu itu bergerakil malam rilis ragung ragu sampe Jumat aku harus ke Bandung jadi ragu ke Bandung Jumat pulang ke Jakarta jadi itu harus setiap minggu kecuali manggung sabtu minggunya tetap setiap di Bandung pas langsung ngerjain album pas langsung ngerjain album ya sempet kaget karena pertama emang idola yang Burger Kill gak lama cuma dewi nya gak dengerin musik heavy metal kayak Burger Kill gitu jadi emang dulu tuh penyesuaian lagi sama musik yang Burger Kill karena kebetulan yang lain gimana ya si Burger Kill tuh kan bercadanya lebih santai ternyata beda banget sama perasaan pas masuk aja nih nah terlihat kan mungkin bercadanya agak beda sama tapi lebih hancur bercadanya tuh lebih parah jadi ya pas ya enak aja ketemu nya gitu oh di kantor ditanya gimana ditanya pertama dari mo bro kalau musik kalau musik ya signifikan banget buat justru dan tapi ya itu beberapa bulan gue dengerin masukan dengerin referensi karena emang vocabulary musiknya aku tuh buat kebicu masih kurang gitu ya terbaru ya sampai manggung aja ya 10 20 kali manggung pertama band itu masih wah vibe nya gundal kan wah gila banget gila banget jadi ya ya ada rasa takut mengecewain gundalnya ada rasa takut mengecewain si bandnya berarti kalau di bar ketil itu lebih pasnya di album lebih 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 terus emang dibolehin ada ide apa ya apa karena emang kita ngajakin putra aku ikut emang pengennya lo ikut bergeraknya bukan maksudnya ikut kayak tiru kalau secara kasar itu tiru mainnya drama sebelumnya oh iya apa jadi kita ngajakin lo yaudah gue pengen ya ya abis-abisnya lo pengen ya albumnya yang terbaru itu ya taste nya ya lo yang main jadi ya mereka masih kebebasan juga buat buku meniswa lu kalau berarti udah fine lah maksudnya enak-enak banget gitu kan lebih eksplor lo sempet gak apa sempet karena si fanbase nya berdua-dua wah banget tuh sebenernya takutnya yang itu tadi sebelum takutnya ngecewain berdua-dua jadi selalu insecure sama kalau mainnya bagus belum bagus gak sih selalu insecure masalah itu cuma karena suka nonton youtube segala macem jadi aku tuh suka misalnya habis malum kadang nge-review mungkin ada yang upload teman-teman ngeliat terus komen-komennya belajar masih banyak yang pro apa masih banyak yang mantra apa pro ya udah jalan gak tau nih makin banyak pronya sih tapi sekarang puput baik hantu boleh baik hantu tapi udah berat sih sebenernya itu kok agaknya jijik-jijik aja sekarang nggak nggak lo tau loh aja kayak gimana hahaha jadi datang ke bandung dia roker sore iya tuh soalnya takut kejakartaan banget gak mau pak masih kebawah nongkorna Jakarta biar saya ya kebawah-bawah nongkorna Jakarta jangan pak cara nongkrong bandung kalau aku makanya pindah ke bandung udah pindah ke bandung udah 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 2 tahun oh semua sama istri sama anak nah udah sama jadi pas 2016 balap balik Bandung Jakarta 2017 nya nikah pas nikah ya mutusin yaudah tinggal di Bandung aja sebetulnya juga istri sukanya emang prefer buat tinggal di Bandung juga suka di Bandung aja support banget iya tinggal ditanya bener iya gak jangan berot muka Amerika dong ini amin oke bu saya mau sedikit apa namanya pengen jawab jujur oke wah truth or case nah kamu abjad abjad semua jawab jujur ya kalau menurut lo sosok seorang Abah Andris itu tergantikan gak enggak dia tuh masih sampai sekarang karena aku menurut aku dia tuh udah living legend Burger Kill tuh udah living legend oh dia apa living legend udah ya kalau secara bersama doang mereka udah living legend karena udah apa ya mengajak orang atau bikin orang lain tuh yang dengerin musik BK udah bukan dengerin band doang jadi udah kayak apa ya udah kayak orang mas kali ya terus kamu banyak-banyak belajar ya di BK ya aku ya iya gua mau put semua semua sama kalau benerin musik BK pasti gua bawa aja pengen belajar nah masalah nge-replace abas dari awal emang aku tuh udah mikir karena aku tuh udah nganggap si BK tuh living legend pas aku jadinya join song to real kill ya aku cuma mikirnya nih personalnya ngelanjutin legasinya abah jadi apa yang udah abah bikin sama BK abah porsinya mungkin terlebih-lebih sudah cukup mungkin jadi ya dia resign ya aku lanjutin itu itu ini jawaban yang keren gua sih keren asik-asik maksudnya sosok abah itu gak bakal tergantikan apalagi di dunia bener betul dan sekarang puput melanjutkan perjuangan abah seperti itu dan kita share buat puput terima kasih apapun udah hadir di konten aku yang tegisang nama caranya ReggieTV amin sama sih vlog gua liat udah banyak juga subscribe-nya amin amin dan banyak memberikan apa edukasi-edukasi yang bagus tentang drum tentang iya seputar drum lah bagus banget kalian juga harus apa mampir ke caranya apa itu nama aku orangnya sama sama puput 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 pucet puput put ceh ceh masuk aja ke sana kalau juga tidak hanya melihat seorang ganteng drummer ganteng Indonesia tapi bisa belajar juga dari mulai sticky gua lihat keren lah pokoknya keren jadi salah satu rocker ganteng drummer ganteng edukasi yang baik untuk anak-anak keren aku yang ready banget udah masuk banget sukses ukurnya menang sehatan karena cuacanya mungkin saya gak tau sih cuacanya tahu seperti apa diranya ya? kebetulan nanti cuacanya gak dingin cuma windy jadi cuma berangin-anginnya jadi bisa pake bukan berangin bisa pake eh tapi tau loh seluruh minta closing lu punya apa? nggak tapi pengen punya sedius tapi pengen punya cuma belum tau lah nih kapan pengen oh gitu tapi preferen gue di cursing karena emang dari dulu saya masuk saya cursing lumayan banyak bolong-bolong apa-apa lah sesuai dengan musiknya iya bener jadi dirinya tuh disitu oke terimakasih banyak untuk konten bosan kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa apapun itu mau komen mau bagus mau enggak silahkan komen di bawah jangan lupa juga like dan share ke semua temen-temen oke ateng bok kayu thank you terimakasih bok thank you sip terimakasih bok terimakasih bok terimakasih bok terimakasih bok ay ya ada Terima kasih.